Dramar Grupen Rock Ungu Roman mungkin saja dianggap oleh banyak penggemar musik Indonesia bukan sebagai salah satu drummer terbaik. Meskipun demikian, Roman Ungu mempunyai keistimewaan tersendiri yang belum tentu dimiliki drummer-dramar lain di Indonesia. Roman Ungu memiliki kemampuan mengubah karakter lagu Ungu agar terdengar jauh lebih enak ketika didengarkan. Fakta itu diungkapkan oleh Maki Ungu ketika dirinya melakukan podcast di kanal YouTube Abdel Ahrian beberapa waktu yang lalu. Maki Ungu menilai, Roman adalah drummer yang mempunyai tipe bermain sangat efisien ketika tampil dalam konser musik ataupun festival musik. Meskipun bermain dengan efisien, Roman Ungu ternyata bisa mengimbangi aksi panggung pasya Ungu dan kawan-kawan. Bahkan, Maki Ungu juga menyebut Roman adalah salah satu anggota yang paling jarang melakukan kesalahan ketika tampil dalam konser Ungu. Menurut Maki, ada dua anggota Ungu yang sangat jarang melakukan kesalahan di atas panggung. Selain Roman Ungu, anggota lainnya yang juga jarang berbuat salah adalah Onji Ungu. Maki Ungu mengatakan, Roman akan menunjukkan tanda-tanda apabila ada kesalahan di atas panggung. Salah satu tanda yang ditunjukkan oleh Roman Ungu adalah dirinya akan melotot ketika ada lagu-lagu Ungu yang salah dibawakan di atas panggung. Maki Ungu juga tidak memungkiri, Roman mempunyai keanehan tersendiri dibandingkan anggota Ungu lainnya. Meskipun demikian, Maki menilai Roman sangat jago membuat berbagai lagu di dalam album Ungu terdengar menjadi jauh lebih enak di telinga. Maki sendiri tidak menampil fakta bahwa bergabungnya Roman ke dalam Ungu bisa dibilang ketidaksengajaan. Saat itu, Ungu masih diperkuat oleh Pasya yang berperan sebagai drummer. Suatu ketika, Pasya berhalangan datang ketika Ungu sedang menjalani latihan musik. Roman yang saat itu masih menjadi anggota band Garuk akhirnya direkomendasikan oleh Maki untuk bergabung dengan Ungu. Maki tidak memungkiri saat itu ada kekhawatiran tersendiri apabila Roman tidak bisa tune-in dengan anggota lainnya di atas panggung. Hanya saja, semua kecemasan itu bisa hilang setelah mereka sering berlatih bersama. Kalau menurut kalian, apakah gebukan-gebukan drum dari Roman Ungu memang bisa membuat lagu-lagu Ungu terdengar jauh lebih enak lagi? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar di masa mendatang terus berkembang dengan sangat baik ya! Terima kasih telah menonton!